Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Afif Channel Bersama saya Tehnisi Nekat Dan bersama suara jangkrik bro Seperti biasa jam malam Oke ini ada OPPO A3S Dan speknya ini gahar sekali bro 6 plus 128GB Mantap Aduh OPPO nangis lihat ini Jadi gak usah kita bahas A3S ada 6GB per 128GB Yang jelas tidak ada Jadi ini kasusnya adalah mati total Ini saya pencet Mati Tidak ada Pergerakan Dan Saya colok di charger pun Ini Colok charger pun Tidak ada Tidak ada Apa-apa Sama aja bro Saya Saya junket Ini juga gak Ada respon juga Dan oke langsung Kita Bongkar saja Untuk tahu Sebenarnya Masalahnya Di mana Oke Dan seperti ini bro Dalamannya Masih ada plastik biru-biru Yang bisa dikelupas ini Nah ini Seperti ini Cycle nya seperti ini Dan kondisi baterai nya Udah jelek Kayak gini Dan udah Ini Cycle udah pernah dibongkar Entah dari Orang sebelum saya Atau Yang dulunya Saya gak tahu Cuma ini tadi Baunya udah tak Lepas duluan Tapi sepertinya ini juga Bekas cycle ini juga udah Rusak Oke Tidak usah Ngatur-ngatur Cycle Yang penting kita benerin Gimana caranya ini bisa nyala bro Dengan kondisi baterai yang jelek Dan Oh Mudah sekali mempongkarnya Seperti ini Kondisi belakangnya juga Seperti ini bro Nah ini Terusnya ada plastik Kayak gini Ini Flexible nya juga Kacau ini Nah ini Bergelombang Seperti ini Udah jelek Ini flexible Kameranya Apa LCD Seperti ini Oke Oke Sebelum kita ke yang lain Saya mau tes Apakah baterai ini Ada isinya Atau tidak Oke Oke Dan Mulai habis Ini info saya Saya harap Kelihatan Dan Oh Tidak ada isinya Bro Pantes Tidak bisa nyala 1,1 Terus Dalam kondisi Charging Apakah Ada Tekangan masuk Di VBAT nya Tidak ada bro Tetap Tidak ada Ini yang Ground yang mana Oh ini Ground nya Yang ini Plus Tidak ada Masuk bro Untuk di Flexible Sini Flexible Bawah Apakah dia Masuk Masuk Tapi ya Kondisinya Seperti itu Bro Ada Terus hilang Seperti itu Pokoknya Nah Seperti itu Pokoknya Kelihatannya Entah itu Memang AVO saya Atau memang Dari Ininya Konektornya Saya Akan Telah Lebih Lanjut Saya Akan Berkonsentrasi Ke area Sini Dulu Siapa Tahu Karena Tidak Bisa Dicas Dia Tidak Bisa Nyala Oke Ini Sudah Sedikit Saya Bongkar Jadi Tinggal Ambil Bautnya Sedikit Dan Masih Bersama Suara Cangkrik Di Malam Hari Oke Ini Saya Ambil Ininya Juga Ini Tak Kasih Baut Oke Dan Apakah Sekali Lagi Ini Kasus Pada Konektor Oke Oke Disini Mana Kelihatan Bro Maaf Ya Bro Seperti Ini Necron Plus Disini Tetap Tidak Ada Vibud Disini Bro Tidak 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 Ada Vibud Disini Bro Apa Vibus Vibus Atau Dari USB Tidak Ada Oke Saya Telah Disini Nanti Saya Ganti Konektor Dan Kita Cek Lagi Apakah Konektor Baterai Sembari Saya Ngecek Ini Saya Mau Cas Baterai Ini Terlebih Dulu Bro Saya Tembak Dulu Baterai Apakah HP Ini Bisa Nyala Atau Tidak Dan Ini Kondisi Subboard Subboard Yang Papan Cas Bawah Ini Kondisinya Korosi Gini Bro Katanya Si Baru Belinya Tapi Kan Saya Tau Juga Hasilnya Kayak Gini Nah Nih Akan Saya Bersihkan Dulu Dan Saya Tracking Jalur Ribus Dulu Cuma Sembari Nunggu Baterai Yang Tadi Kelar Di Dash Bro Saya Cari Di Skematik Pragmafic Untuk Subnya Ini Tidak 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 Qualcomm Atau Yang Apa Itu Tidak 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 Skematik Oke Jadi Langsung Saya Colok Kesini Saja Saya Coba Saya Cari Untuk 5 Volt Charging Nya Tidak Ada Ini 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 Ada Lem Lemnya Bro Jadi Saya Coba Ini Nah Itu Ada 5 Hilang 5 Hilang Nah Ini Tidak Stabil Seperti Itu Oke Saya Gimana Ya Tak Caber Dulu Seolah Olah Ada Charging Aja Gitu Ya Bro Untuk Mengetes Mesinnya Nyala Atau Tidak Nya Dulu Oke Disini Ada Tanda Tanda kerusakan Tanda kerusakan Tidak Untuk Soket Ininya Tidak 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 Konslet Ini Sepertinya Aman Oke Ini Selur Sini Kesini Oke Saya Rasa Aman Dan Ini Memang Udah Bekas Jumper Bro Ini Udah Ada Titik Timah Disini Ini Tanda Pernah Diperbaiki Oke Oke Saya Lihatin Baterai Saya Dulu Apakah Sudah Terisi Oke 3,6 Saya Rasa Sudah Cukup Kuat Untuk Menyalakan HP Ini Bro Saya Nyalakan Tapi Tetap Tidak Ada Display Bro Tidak Kelihatan Ada Tulisan Oppo Atau Apa Disini Semua Ini Mesinnya Hangat Tanda Tanda Ada Kehidupan Jadi Saya Akan Coba Perbagi Ini Saya Lihat Ampernya Untuk Charging Dari USB Taster Saya Tadi Untuk Mengidentifikasi Ini Normal Atau Tidak Karena Saya Pakai Power Supply Tadi Untuk Menyalakan Ini Itu Ampernya Bagus Cuma Tidak Saya Record Karena HP Ini Sudah Terpasang Di Tripod Jadi Saya Susah Untuk Mencabut HP Untuk Melihat Ke Power Supply Saya Bro Jadi Sementara Saya Akan Perbaiki Ini Dan Saya Akan Coba Carikan Spare Part Untuk LCD Apakah LCD Bermasalah Karena Di Sales Langganan Saya Bisa Apa Ya Bisa Ditas Dulu Ini Senter Tidak Kelihatan Ini Memang Benar Kondisi Fisik Bagus Cuma Saya Tidak Tahu Ini Pecah Rusak Atau Apa Flexible Ini Juga Tadi Saya Lepas Pasang Tetap Tidak Ada Hasil Bro Zong Gini Oke Jadi Karena Saya Awam Akan Saya Coba Nanti Pinjem LCD Di Sales Saya Kalau Memang LCD Nya Juga Bermasalah Sekalian Beli Kalau Enggak Ya Kemungkinan Ada Faktor Lain Di Mesin Karena Saya Enggak Begitu Jago Untuk Ngecek Oh Ini Oh Itu Ini Hanya Cara Teknisi Yang Awam Memula Seperti Saya Oke Bro Saya Akan Lanjut Nanti Setelah Saya Dapat LCD Dan Semari Nunggu Besok Ini Biar Ngecas Dulu Seperti Itu Oke Saya Pause Dulu Mungkin Oke Pergantian Sudah Saya Lakukan Ini Tadi Port Charging Sudah Saya Pasang Baterai Saya Mau Pasang Juga Kita Lihat Konsumsi Arus Nya Sepertinya Ini Normal Untuk Pengisian Cuma Tetap Disini Tidak Ada Display Dan Ini Sudah Saya Ganti Bro Alhamdulillah Ternyata LCD Yang Rusak Selain Juga Konektor Kemarin Yang Bermasalah Dan Ini LCD Yang Lama Ternyata Rusak Tampilan Fisik Bagus Cuma Ya Itu Tidak Tampil Gambar Tidak Tampil Display Dan Tg Lama Juga Masih Bagus Dan Saya Sudah Pindah Kesini Terus Saatnya Kita Coba Oke Seperti Ini Terus Ini USB Doctor Saya Terus Saya Colok Oke Sampai Naik Logo Petir Sudah Ada Dan Alhamdulillah Mati Total Kali Ini Tidak Di Area Mesin Hanya Jalur Charger Yang Tidak Kuat Mengisi Ke Batere Sehingga Tidak Mau Menyala Dan Yang Kedua Adalah LCD Bermasalah Bro Oke Jadi Cukup Sekian Cara Saya Mengatasi Oppo A3s Yang Ber RAM 6 Dan Memori Internal 128 Giga Ini Bro Jadi Seperti Ini Semoga Teman Teman Mendapatkan Ilmu Dari Pengalaman Saya Ini Semoga Bermanfaat Saya Teknik Seneca Di Afif Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah